Hai Success People Sebuah kesempatan yang luar biasa bisa berada bersama dengan anda semua pada saat ini Di dalam satu acara Brighton by Brighton Di sini ada bersama-sama dengan saya Satu sosok yang sudah melalui 17 tahun sebelumnya itu sebagai supervisor dalam satu usaha elektronik Yang mendistribusikan di area Surabaya hingga area timur Tapi ternyata mengalami satu downfall yang cukup heboh di tahun 2012 Sehingga meninggalkan enam kategori pada saat itu sebagai tanggungan Dan seperti apa kisahnya lebih lanjut kita akan sama-sama saksikan bersama dengan saya di sini Pak Witono Setelah pagi Pak, apa kabar? Luar biasa Senang banget Pak, tadi kita sudah sempat diskusi sebelumnya juga tentang Saya dengar cerita ya Pak, memang sangat menginspirasi Pak Di sini saya mau nanya nih sebelumnya Pak Jadi, Bapak sekarang di Brighton berbisnis bareng sebagai apa Pak? Saya punya intraprenership bersama Brighton Dan ini luar biasa Ya Jadi, saya sejak bergabung di Brighton ini Kualitas saya hidup terus berubah Jadi, dari suatu mimpi yang saya rasa tidak mungkin tercapai Tapi di bersama Brighton ini saya bisa mengapai itu semua Dan proses ini menuju lebih tinggi lagi sampai sekarang Kalau mengingat ke masa lalu, ya memang saya mendapat suatu downfall yang sangat maksudnya Keuangan juga yang sudah kacau sangat memburukan uang Bahkan sampai terburuk saat itu mau makan aja pun sulit dengan keuangan gitu Nah, masalah tadi yang ngomong credit card itu betul 5 kejadian benar-benar kejadi Jadi, untuk membiayai hidup kami sehari-hari pun Kami bergantung sama kartu kredit akhirnya Kartu kredit ini akhirnya membengkak-memengkak Sampai memelenggu kami secara Kita secara logika itu mau lunasi pun sangat susah Karena setiap bulan yang kita masuk juga Sudah nggak bisa mencapai untuk Untuk tiap bulan masuk gaji pun hanya untuk membiayai kartu kredit itu aja gitu Untuk lainnya udah nggak bisa gitu Itu tahun 2012, apa bergabung di Brighton? Saya bergabung di Brighton di 2015 di bulan Mei Saya juga bukan suatu kebetulan bisa bergabung dengan Brighton Dan waktu itu memang pas ketemu ya Tidak ada rencana untuk mencari suatu terobosan yang bisa membuat saya secara finansial itu tercukupi Dan untuk membeli rumah yang lebih baik gitu Tapi saat itu, saya belum berani Karena saya saat itu kan masih di zona aman Jadi dapat gaji apa, takut Jadi, takut apa yang saya tinggalkan Nanti saya bergabung dengan di bisnis lain Kayak seperti property ini Kalau saya nggak menghasilkan Saya akan nggak dapat apa-apa gitu Nah, saat itu Nggak sengaja memang sudah beberapa tahun sebelumnya Dari 2005 itu beberapa tahun sebelumnya sebenarnya udah kepingin Tapi belum kesampaian Jadi nggak sengaja kita lagi ketemu Salah satu manajer marketingnya Dari developer, salah satu developer terkenal di Sunabaya ini Dia menyarankan, dia bilang Di sini ada dekat sini Ada namanya Brighton Bagus, One Medicine System Langsung percaya waktu itu Pak Iya, saya langsung percaya sih waktu itu Walaupun masih baru ya Saya tahu ini sih Tapi namanya udah kenceng di mana-mana gitu Wah ini Ini Harusnya menjadi Sesuai dengan mimpi saya gitu Yaitu menunasi Menunasi semua katu kritikku Kau boleh tahu Pak Di dalam prosesnya Pak Proses di Brighton tentu pasti ada tantangan ya Pak Tuh Saya dengar ceritanya juga Nggak langsung mulus gitu Pak Ada memang masa-masa juga Nggak bisa jualan Iya betulah Nggak mungkin Nggak masuk Langsung Wah begitu dikasih Wah begitu mudahnya ya Jadi Perlu suatu proses juga Dari Istilahnya Komitmen pribadi lah Saat bergabung Memang kita kan sudah berkomitmen Bahwa ini Saya harus mengikuti apa yang sudah di Di Apa Mereka sudah ada suatu sistem Dan sistem itu kan sudah sangat bagus Yang harus kita ikuti Tapi saat saya Pertama ya memang Masih ada di Salah satu elektronik tadi Jadi aku bagi waktunya itu masih Saat itu masih ada Jadi Masih mengerjakan situ Sama di Brighton Jadi porsinya itu Batu masih 50-50 Nah Setelah gabung Satu bulan Dari Mei itu Satu bulan Satu setengah Kok belum ada hasil Kenapa Nah saya juga Sama keluarga juga Susah kan Karena nggak bisa kasih Uang apa ini Uang makan tiap bulan Kita kalau Kerja gitu Masih belum bisa menghasilkan Ya saya ya malu juga Akhirnya saya pelajari Oh saya yang kurang gini Apalagi Kondisi Suasana kerja disana enak Di Brighton itu sangat nyaman Jadi mereka selalu mendukung Bagi orang yang ingin gitu Yang ingin maksudnya Punya komitmen Ingin berhasil Jadi Saya pun selalu dikasih Suatu kekuatan Dan juga motivasi Ayo apa yang kamu lakukan Ini kamu kurang Ini masih kurang Jadi setelah itu saya ikuti lagi Jadi Didukung banget Jadi sistemnya udah bagus Tinggal kamu adopsi Kamu jalankan Kamu sukses gitu Nah akhirnya saya jalankan Pada saat satu bulan kemudian Satu bulan lagi lebih dikit Nah itu Suatu yang luar biasa Saya bisa pecah telur Oh Wah itu Sangat-sangat luar biasa Padahal sebelumnya Kita memang Harus punya kekuatan juga Karena kadang Perjuangannya itu berat Karena Dibilang berat ya enggak Kalau kita menjalankan sesuai itu Saya rasa itu Pasti gampang Ya tapi karena kita Waktu gabung itu memang Saya dari nol ya Dari zero Dari zero gak ngerti apa-apa Lalu mengerti seperti itu kan Suatu yang Yang Pelajaran beragam bagi saya Ya ilmu yang gede banget bagi saya Setelah itu Memang Closing dari pecah telur itu Karena kita udah tahu Dapat Ritmennya Ritmennya Kita tahu Cara kerjanya harus seperti ini Nah One management system ini Sangat mendukung Karena apa? Karena ketika kita Mencari Barang atau Listing-listing yang kita butuh Yang dibutuhkan klien kita Kita langsung bisa dapat Secara One management system ini Karena kita Brighten sendiri kan Apa? Kita Agentnya di Brighten sendiri Udah buahnya banget Kalau gak salah Sekarang sudah seribu lebih ya Seribu dua ratus Nah saat kita untuk mendapat Suatu Listing itu Tinggal klik aja Udah Dapat semua Manajemen sistemnya disitu Apalagi Nah Setelah Closing yang pertama Pecah telur Alias ya Kita biasanya ngomong pecah telur Pecah telur itu Katanya Kebiasaan nanti runtut gitu Ya dapat terus Dan faktanya begitu Pak? Ya faktanya betul Saya begitu Karena saya sudah menemukan Cara kerjanya Dan sesuai dengan saya Kalau tersaya Sejak itu saya closing terus Tapi itu juga tidak lepas Karena juga doa dari keluarga ya Anak istri Ada anak juga Kita tidak bisa lepas dari itu Tapi puji Tuhan Kita selama kita kerja Menurut sistem yang kita terima Kita bisa jalan Nah Untuk closing itu Kalau gak salah Sampai di Desember 2015 itu Saya bisa mencapai 18 unit 18 unit Pak? Dari bulan Dari bulan Berapa itu Pak? Dari bulan 8 Pecah telur Terus setelah itu Dia runtut gitu Terus 2016 Lanjut seperti itu lagi Pak? 2016 Itu lanjut Lebih banyak lagi Lebih lagi Pak? Lebih lagi Kalau gak salah Sampai itu sekitar Mungkin sekitar 38 unit ya 38 Selama 2016 Jadi masuk di gross costnya Gross comnya juga mencapai 400 ke atas Dan sudah mencapai Premium elite Kalau gak salah itu Terus ada goal member Dapat masuk di dalam kategori itu Penhargaan ya Pak? Penhargaan ya Pak ya Memang sukses itu punya semua orang Pak Orang semua punya hak 100% untuk sukses Tapi Dari 99% Orang berkata 1% nya yang mengusahakan Dan sepertinya Bapak Termasuk saat ini Ketika kamu coba Terus berusaha untuk mengusahakan Dan ternyata Hasilnya multiplikasi Seperti itu Pak ya Betul Wah keren banget sih Pak Terus dari mimpi-mimpi yang sudah tercapai Apa aja sih Pak yang sudah bisa didapat Seperti itu Betul Hutang di kartu kredit Itu berhasil saya tutup Walaupun pelan-pelan Karena Disambil saya masuk Ada Dapat penghasilan dari Brighton ini Ya Ada kebutuhan lain Jadi saya pelan tutup Jadi kalau Boleh dibilang Sampai sekarang ini Saya bersih sudah Dari hutang kartu kredit sama sekali Nol Nol sudah Zero ya Sudah tidak ada hutang sama sekali Dan bahkan saya Yang saya capai ini Saya bisa Beli mobil Ya Beli mobil Saya juga Penghasilan murni 100% dari Brighton Ya itu sudah Membiayai keluarga semua Sudah selesai semua Pak ya Jadi puji Tuhan Saya sampai sekarang Bisa membiayai juga Bahkan nanti Ini kita juga mau Jalan-jalan ke luar negeri Ya kita Yang dibilang kerja Boleh Tapi Untuk menikmati Hasil kasihlah penghargaan Ke dirimu sendiri Jadi dari Manajemen selalu Ngomong gitu Jadi saya Berusaha Juga memberikan penghargaan Para saya sendiri Dan keluarga yang sudah Men-support saya Untuk memberikan suatu Jalan-jalan lah Ke luar negeri Saya dengar juga Pada kesempatan ini Anak Bapak ikut juga ya Pak Ya ini Ini yang inspirasi saya ini Anak saya Sudah 3 tahun ini Ikut saya Pergi Pulang Di Brighton terus Ini ada kebetulan Anak saya namanya Justin Valentino Jadi saya Wah Boleh panggil ya Boleh Boleh Pak Ini Halo Justin Tolong Justin Wah luar biasa Nah ini anak saya ini Yang menginspirasi saya terus Untuk bekerja Lebih giat lagi Setiap hari Ya Jadi sumber doanya Sumber doanya juga Ini sering mendoakan saya Jadi Papa Closing yang banyak Jadi yang sangat Men-support saya Terutama dari keluarga Saya sendiri Iya Iya Pak Terus berhasil ya Oke Terus Thank you Justin Wah Anaknya lucu banget Tapi saya lihat mukanya juga Mirip loh sama Bapak Iya Mirip Pak Nah sekarang kita Mungkin ada pesan-pesan Untuk setiap yang Mendengarkan Jadi kalau memang mereka juga Sekarang di ngalami stagnasi Pak Mereka juga butuh terobosan gitu kan Pak saya melihat Ketika Bapak Bapak orangnya cukup setia saya lihat 17 tahun Bapak lewatin masa Itu Sebenarnya itu satu proses yang Bapak lewatin Karena Bapak percaya itu bagus Jadi sekarang Bapak melihat Emang ada satu peluang yang lebih baik Yang lebih baik Nah jadi mungkin ada pesan Juga untuk yang mencari kerja Pak Oke Untuk yang masih Stagnan ya Mas Soleh Maksudnya di dalam Bidang finansial Atau apa Yang kepingin Mendapatkan Hasil Seperti yang saya capai sekarang Itu suatu Terbosong baru Anda bisa Berjoin dengan kami Di Brighton Ikuti Sistem yang kita Yang sudah ada Dari Brighton sendiri Dan saya percaya One management system Di Brighton ini Akan memberikan kamu Suatu Mimpi Mimpi yang kamu inginkan Yang kamu ingin capai Dalam waktu Periode yang kamu inginkan lah Tapi Sistem yang kamu ikuti ini Akan membawa anda ke mimpi itu Pasti tercapai Saya percaya itu Yang pasti kamu Memberikan apa yang kamu Berikan sama kerjaanmu Cintai kerjaanmu Fokus sama yang itu Aku percaya Pasti bisa Berarti Dalam waktu Bisa pagi Mohon maaf Kalau saya tadi ingat Umur Bapak sekitar 43 saat ini Sekarang saya 43 Di dalam 43 Itu masih bisa mencapai Satu proses Menuju mengejar mimpi Pak Berarti ngejar mimpi Bukan hanya untuk Anak kecil atau anak muda Betul Tapi untuk siapapun yang mau mengejar Itu bisa Tidak ada batasan mimpi Tidak ada Batasan umur Tidak ada Jadi semua bisa dikerjakan Di periode ini Luar biasa Pak Yono Ini kesempatan yang luar biasa sekali Kami sungguh banyak belajar Jadi buat anda semua Yang sudah mendengarkan Satu kisah inspirasi yang luar biasa Satu proses Ketika kita setia melewatinya Ketika kita gagal Bukan berarti Itu satu langkah Yang mengakhiri semuanya Tapi di dalam melewati satu proses Menuju sukses Di dalam properti Itu dapat Dicapai Seperti itu Dan di dalam Periode berikutnya Kita akan melihat kembali Kisah-kisah yang luar biasa Saya justrua Selamat Like